Kembali di Lintas Ayus Malam, pemirsa surat suara untuk pemilihan presiden legislatif dan DPD mulai didistribusikan ke sejumlah KPUD tingkat kota di DKI Jakarta. Ramu Siang, KPU Kota Jakarta Selatan menerima sekitar 500 ribu surat suara untuk pemilihan anggota legislatif dari KPU Provinsi. Jumlah surat suara ini jauh di bawah jumlah pemilihan pemilih di Jakarta Selatan yang mencapai 1,7 juta pemilih. Di kawal mobil patroli kepolisian, iring-iringan kendaraan pengangkut surat suara untuk pemilihan legislatif tiba di gelanggang remaja pancuran di kawasan pengadegan Jakarta Selatan, Ramu Siang. Satu persatu kardus berisi surat suara ini diturunkan dan dibawa ke dalam ruangan gelanggang remaja yang dijadikan sebagai gudang logistik sementara KPU Jakarta Selatan. Jumlah surat suara untuk pemilihan legislatif yang diterima KPU Jakarta Selatan hari ini sebanyak 522 ribu lembar yang dikemas ke dalam 1.044 kardus. Jumlah ini jauh di bawah jumlah pemilih di Jakarta Selatan yang mencapai 1,7 juta pemilih. Dengan demikian, surat suara untuk pemilihan legislatif masih kurang sekitar 1,2 juta lembar karena proses pencetakan masih berlangsung. Selain surat suara untuk pilek, KPU Kota Jakarta Selatan juga menerima surat suara untuk pemilihan presiden. Sama seperti surat suara pilek, surat suara untuk pemilihan presiden yang disimpan di GOR Jelandak dan GOR Pancoran juga kurang sekitar 2.000 lembar. Jadi hari ini kita terima KPU Selatan itu surat suara untuk anggota DPR RI DAPI 2, KPU RES dan caranya untuk bisa mengamankan gudang kita yang di GOR Pancoran yang berisi surat suara untuk diamankan melengkap. Surat suara yang disimpan di GOR Pancoran dan GOR Jelandak akan dijaga ketat petugas gabungan, baik polisi, KPU dan Satpol PP. Menurut rencana, surat suara akan disortir dan dilipat secara serentak pada akhir bakan ini. Dari Jakarta Selatan dan Hilmi Chang Bakti, INews melaporkan.